Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCAD dengan tutorial AutoCAD basic bagaimana untuk lock dan unlock viewport, dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi untuk tutorial baru kami oke, saya memiliki 3D model ini, dan pertama kita masuk ke layout, kalian bisa klik di sini, dan saya akan delete viewport ini pertama kalian bisa membuat viewport baru dengan menggunakan MView command, oke, saya akan membuat viewport di sini klik di sini, saya akan klik di viewport ini, dan berubah ke top view, oke, kalian bisa klik F7 untuk menghidang grid dan saya akan create viewport lagi, di sini, oke, saya akan berubah ke isometrik view, kalian bisa klik di sini, simetrik, oke, klik outside untuk menghidang, untuk lock viewport ini, kalian bisa klik mv, enter, dan klik log, enter, kalian bisa klik on, untuk lock viewport, dan kalian bisa seleksi Vport ini untuk lock, enter, sampai selesai, jika kalian klik Vport ini, ini sudah lock, kalian bisa zoom in atau zoom out, atau edit oleh objek ini, oke, jika kalian klik di sini, ini unlock viewport, kalian bisa zoom in dan zoom out, dan jika kalian klik ini, viewport you can zoom in and zoom out okay to unlock locking viewport you can tap M view enter and tap lock there and you can choose off and select this viewport and enter again and then you can zoom in and zoom out this viewport okay I think it's enough today for AutoCAD basic tutorial how to lock and unlock viewport if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another AutoCAD basic tutorial